Apa hal yang paling merusak diri anda ketika anda sudah memiliki segalanya Artinya anda sudah on the top, anda sudah memiliki nama, anda sudah memiliki reputasi, anda sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki kehidupan yang baik Tetapi anda bisa rusak oleh satu hal ini Pastikan anda saksikan video ini sampai habis Jadi apa yang membuat anda terjun bebas? Apa yang membuat anda tergelincir dari puncak kesuksesan anda, puncak kehidupan anda Yaitu emosi Jadi ketika anda sudah mulai emosi maka energi negatif itu akan merasuki diri anda Sehingga apa? Sehingga batin anda itu memancarkan energi negatif Pikiran anda, analogi anda, kritis anda akan hilang seketika dan tidak berpikir jangka panjang Itulah kenapa orang-orang yang emosional itu bisa hancur hidupnya, hancur karirnya dan sebagainya Lalu kalau dalam posisi ini ketika ingin marah, meledak dan sebagainya Yang harus dilakukan adalah anda harus nafas secara panjang-panjang Nafas panjang-panjang dan ucapkan afirmasi positif kepada diri anda Mungkin dari segi agama anda mengucap astagfirullah Anda mengucap kepada diri sendiri, saya adalah orang yang tenang, saya adalah orang yang sabar dan sebagainya Ya diiringi dengan nafas panjang-panjang Lalu iringi dengan tertawa Kenapa? Karena ketika anda marah tetapi anda tertawa Ya atau senyum Maka itu akan menghancurkan namanya getaran negatif Dan itu akan meningkatkan hormon-hormon di dalam tubuh Sehingga apa yang tadinya mau marah ternyata tidak Menjadi stabil, menjadi lebih enak lagi Karena kenapa? Karena dengan anda mengubah sedemikian rupa cepat Ya pada saat anda marah Maka nanti analogi anda, batin anda, pikiran anda itu akan tetap terjaga Kenapa? Karena nanti berpengaruhnya kepada tindakan Kalau anda salah bertindak, otomatis anda harus siap dengan resiko-resiko yang nanti akan anda hadapi Jadi mulai sekarang lebih bisa ngontrol emosi Rubah emosi seketika dengan nafas panjang, tenang dan senyum Oke, salam gila dari saya